Bang Jamin Jintik, tadi dalam persidangan juga kita sudah mendengarkan beberapa dakwaan dan ada keterangan-keterangan juga dari para terdakwa yang disampaikan oleh JPU. Dari beberapa perwira polisi yang disidangkan atas perkara perintangan proses hukum ini, dari yang abang tau, kira-kira siapa yang sebenarnya berperan besar terhadap perintangan pendidikan kasus pembunuhnya ini? Karena dari ceritanya kita sudah mengetahui ada perbedaan yang dilihat di CCTV dengan apa yang disampaikan Sambo, kemudian mereka mengklarifikasi itu kepada Sambo, sampai ada ancaman. Kalau ini bocor berarti dari kalian, nah kemudian bagaimana posisi sebenarnya antara Hendra dan beberapa orang yang terlibat dalam perusahaan CCTV, penghilangan barang bukti ini? Bang Jamin Jintik, ya pada dasarnya sih sebenarnya tugas dan tanggung jawab mereka itu tidak ada terkait dengan barang bukti CCTV dan rekaman itu ya, CDR atau VR gitu ya. Di VR. Ya, di VR itu kan nggak ada kaitan, karena itu barang bukti untuk kasus yang dilaporkan oleh Pak Istri Fili Sambo, Ibu PC, dan juga laporan model A yang dilakukan oleh anggota PORI di Jakarta Selatan. Jadi yang berhak sebenarnya di situ adalah anggota penyidik atau penyidik pembantu. Jadi barang-barang itu harusnya tidak boleh dilakukan penyitaan atau pengambilan secara ilegal. Ilegal yang dilakukan oleh anggota-anggota dari PAMINAL dan juga KARO PROPAM gitu. Karena mereka tidak punya kekuasaan. Nah, dalam hukum acara pidana itu semua barang-barang yang dilakukan penyitaan itu harus sesuai dengan prosedur. Harus ada surat tugas dari pimpinan kan. Dan juga harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan kalau dalam keadaan tidak terpaksa. Nah, jadi ini sudah menyalahi semua aturan hukum acara. Satu, secara jabatan ataupun posisi struktural dia tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penyitaan. Kedua, prosesnya. Proses penyitaannya juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Nah, jadi benar-benar sudah seperti orang yang koboy lah gitu ya. Orang yang punya kekuasaan yang suka sepa hati gitu. Karena tahu sendiri PAMINAL itu kan polisinya polisi gitu. Jadi tugas dia sebenarnya adalah kalau dalam proses penyidikan ini ada polisi yang menyalahgunakan kewenangannya, dia bisa menindak gitu. Tapi bukan barang bukti dari dia diserahkan ke polisinya gitu. Atau mengambil sendiri barang bukti, bahkan merusak barang bukti yang sebenarnya digunakan untuk proses penyidikan. Itu yang sebenarnya harusnya tidak boleh dilakukan.